12,6 kg sabu disita petugas Beacukai Bandara Soekarno-Hatta dan Mabes Polri dari dua aksi penyeludupan. 11,5 kg sabu diungkap dari tersangka warga negara Cina. Sementara lebih dari 1 kg sabu hasil penangkapan tersangka warga negara Nigeria. Sabu yang diselundupkan tersangka warga negara Cina dikirim melalui jasa pengiriman barang. Untuk mengelabui petugas, sabu asal Guangzhou, Cina ini disembunyikan dalam pipa besi. Sementara itu, modus penyeludupan tersangka asal Nigeria dengan cara menelan kapsul berisi sabu. Negara Indonesia dengan pembukaan, kemudian langsung kita koordinasi dengan teman-teman dari warga stream, kita lakukan pengejaran kepada pihak-pihak tersangka. Dari situ kita temukan prosesnya teman-teman Polri yang melaksanakan CD-nya, kita membantu teman-teman Polri, sehingga kita temukanlah beberapa orang tersangka. Selain menyita lebih dari 12 kg sabu, petugas juga menangkap 6 tersangka. Para tersangka dijerat undang-undang tentang narkotika dengan ancaman maksimal hukuman mati. Dimas Arief Setiawan melaporkan untuk NET.